Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, bersama saya Andrusy Regan Kali ini kita bakal meneruskan perjuangan dari Ventus di PES 2020 Master League Dan sebelum kalian menyaksikan episode kali ini, jangan lupa ya bro untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, enjoy this video and happy watching Oke guys, di episode sebelumnya kita berhasil menahan imbang Fiorentina dengan skor 2 sama di Allianz Stadium ya Jadi itu bakal menjadi pertandingan yang sangat ketat antara Ventus VS Fiorentina, agak susah bro ya Dan di kelas main sementara kita masih di posisi pertama dengan 25 poin Di posisi kedua ada Inter Milan ya, dengan 24 poin Di posisi ketiga ada Roma, sama juga poin sama Inter Milan yaitu 24 poin Di posisi keempat ada Lazio dengan 22 poin bro Fiorentina di posisi 5 ya nih ya, mantep juga Napoli ya yang masih di posisi 6 Belum beranjak kemana-mana bro Oke, disini kita bakal menghadapi Udinese ya, di next pertanian ya Di bukan ke-12 atau ke-13 gitu, gue lupa Oke nih, Danilo diminati oleh Arsenal Dan kayaknya disini gue bakal accept permintaan dari Arsenal Untuk menjual Danilo ya Ini harga 15 juta tadi ya Karena market value-nya masih sekitar 18 juta ya Oke Jadi disini gue udah menjual beberapa pemain Seperti Danilo, terus Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic ya Yang udah kita jual juga Jadi bakalan ada perubahan besar nanti di bulan Januari Dan kita bakalan mendatangkan beberapa pemain baru pastinya Oke disini kita bakalan mempersiapkan pertandingan antara Udinese versus Juventus ya Dan di Udinese ini yang latih mantan pemain Juventus bro Yaitu Igor Tudor ya Pemain yang pernah membela Juventus di era tahun 99-2000 lah kalau gak salah Dan menurut gue Igor Tudor punya pengalaman di seri A ya pastinya ya Karena dia juga cukup lama bermain untuk Juventus Ada kali 2-3 tahun lah Dan menurut gue dia back yang lumayan bagus ya Dan back yang sering mencetak gol pastinya Karena Igor Tudor ini mempunyai badan yang tinggi Postur tubuhnya oke banget sebagai back ya bro ya Oke Disini pemain kita Kondisinya merata ya Hampir merata kita lihat Lumayan bagus Siapa lagi yang kita pengen maksudnya Mats Delip mungkin Untuk menggantikan Rugani ya Rugani disini Staminanya Gak kurang nih bro ya Jadi gue pengen mempersiapkan back-back yang fit pasti ya Jadi Disini gue bakalan Memainkan 2 back muda yaitu Medi Demiral sama Mats Delip Oke Lissandro Disisi kiri Disisi kanan ada Mati Desirio Jadi kita menggunakan Tridente Itu The Paul Mario Madzuki Dan Paul Dybala Jadi formasi kita masih sama 4-3-3 ya Seperti biasa Jadi kita menggunakan formasi defaultnya Juventus ya Ini formasinya Marizio Sari banget bro Dan kemarin Juventus berhasil Memenangkan derby di Italia ya Dengan skor 2-1 ya Mantap itu pertandingan Tadinya Gue kira Bakalan imbang ya bro Kalau di bawah pertama Kita lihat kan Agak imbang gitu ya Tapi di bawah kedua Berbeda banget Juventus lebih menguasai pertandingan Dan banyak melakukan penyerangan Dan Internya juga Gak bisa berbuat apa-apa bro Di bawah kedua Kalau lu bisa bandingin Ini Inter di bawah pertama sama kedua Itu beda Jauh banget Oke dan lah Tim dari Udinese Yang melakukan Foto Tadi Gue udah agak sedikit Ini ya Panik ya Yang melihat Inter bermainnya Bagus juga di bawah pertama Ternyata Juventus Di bawah kedua Sedikit mengubah strategi Tapi Sangat efektif ya Bagus banget Apa Mariuso Sari Merubah strategi Juventus di bawah kedua Oke disini kita langsung aja Memasuki pertandingan Di bawah pertama Antara Udinese Versus Juventus Terlihat Fofana Main yang sangat kuat Menurut di lintengah Puseto Cepat sekali dia Terlihat Alessandro Berhasil memotong Umpan dari Puseto Haro Ramsey Polo Dybala Dan golopo Dybala Menghadapi Inter tuh Keren banget ya bro Mantep dia Gue kira dia bakal Ngoper ke Beradeschi Tapi Ternyata dia Melakukan shooting Yang sangat baik Dan berhasil menaklukkan Hadanovic De Paul Terlihat Umpan crossing Gampun Polo Dybala dong itu Mana Mario Mandzuki Rodigo Becao Puseto Lasanya Mandragora Mantan pemain dari Juventus Kita lihat Umpan terobosan Kepada Lasanya Berbahaya Kita lihat Cez nih Terlambat tadi dia Untuk melakukan Pergerakan Menutup bola ya Gue agak ragu-ragu Majuin Cez nih ya bro Dia agak terlambat Untuk aja Nggak kolong gitu ya Oke kolong untuk Denese Serangan yang berbahaya Tadi dari kubu Denese Di menit-menit awal Pembang pertama Mandragora Melakukan tenan Corner Langsung ke tengah Ada Wallace Wah Wallace disini bro ya Ini Mantan pemain dari Udinese nih Ini back nih bro Di relive ya Dia pindah ke Udinese juga Apa gimana Kurang tau sih gue Merah lempianik Pada De Paul Polo Dybala Matya Deselio Kita lihat Umpan crossing Deselio Mario Mandzuki Seperti biasa bro Gol Cirias dari Mario Mandzuki Menerima Umpan dari sisi kanan Umpannya Matya Deselio Tadi ya Iya Matya Deselio Melakukan overlap bro Mengirapkan umpan Gue kira umpannya Nggak tepat gitu ya bro Ternyata ada Mario Mandzuki Di ujung sana ya Di Yang sebelah kanan Mario Mandzuki Selalu kayak gitu bro ya Golnya Jadi Kalo striker Tipikal Kayak Mario Mandzuki Gini Gue Memanfaatkan dengan Umpan-umpan crossing Sangat efektif Punya sendulannya Sangat bagus Oke 0-1 Untuk Inventus Mario Mandzuki Berhasil mencetak gol Di menit ke-14 Tadi ya R-Ramsi Gagal tadi dia Bekau Badat Terus Ekong Terus Ekong Orang mana lagi nih Ekong Kita liat Orang Afrika Kita liat Salah umpan tadi De Paul Polo Dibala Kita liat De Paul Suting Mario Mandzuki Kita liat Gagal Tiga kali Suting loh Tiga-tiga nya gagal bro Wadaw Kita liat De Paul Baik sekali Yang tadi berhasil Merebut bola Ngapain gue oper ke Dibala Itu ya Gue agak ragu Sama De Paul Karena De Paul Finishing nya Belum terlalu bagus lah Oke Distant dribble Ada Mathe Deselio Kita liat Yang sering melakukan Pergerakan Membantu pertahanan Ataupun menyerang De Paul Baik sekali De Paul Placing dia Kita liat Berhasil ditepis tadi Ya ampun De Paul Ini mantan klubnya De Paul Ini mantan klubnya De Paul bro Udinese Hampir saja dia mencetak gol Di mantan klubnya Kalau Dia golin sih Pecah banget sih Mantep lah Kita liat Salah umpan tadi Ekong Kepada De Paul De Paul Masih De Paul Kita liat Berhasil merebut bola De Paul Mario Mandzuki Umpan ke belakang tadi Maksudnya Kepada Paolo Di bala Larson Larson duel dia Dengan Aron Ramsey Ya ampun Kuat banget nih bro Vovana Kepada Larson Pasti Larson menguasai bola Larson kok kuat banget sih Play on tadi Body balance-nya Bagus juga nih Si Larson Nostrovski Dan Bustan Jawa Mats Delit Susah banget sih Namanya pemain Udinese Mario Mandzuki Banyak pemain baru ya Udinese Kehatannya sih disini Kita liat Kesalahan ada Paolo di bala Paolo di bala Suti Ya ampun Sayang sekali Kita liat Keluang emas dari Paolo di bala Memanfaatkan kesalahan Dari back dari Udinese Kita liat Berhasil direbut tadi Paolo di bala Melakukan pressing Gue pencet R2 itu bro Tapi sayang Masih melebar Di sisi kanan dari Parisan Keeper dari Udinese Walas Lasanya Kita liat Larsen baik sekali Larsen umpan crossing Ya ampun Berhasil ditangkap dong Eh free kick Kenapa nih sih Pelanggaran siapa nih Gue Oh dia nih bro Nampun Padahal Demiral Ini ya Kesentuh sama si Wojicets nih ya Mungkin ada Jangguan sedikit Pada Wojicets nih Gue juga gak tau Kenapa Gak jelas itu pelanggaran Dan bahwa pertama telah usai bro Dan kita unggul atas Udinese Di lanjutan seri A Di pekan ke 13 Kalau gak salah ya Kita unggul 0-1 Lewat gol dari Mario Manzul Di menit ke 16 Oke siap Setiap ball position Kita kalah jauh bro ya Udinese 61% Kita cuma 39% Shot on targetnya Udinese 2 Kita 6 bro ya On targetnya kita lebih banyak pastinya ya 4 kita on targetnya Berhasil dipentahkan oleh Keeper dari Udinese Udah oke lah Kita lanjut aja nih Ke bawah kedua Gak usah ganti pemain Masih bagus kondisi Para pemain kita juga Oke Ke bawah kedua telah dimulai Bola untuk Inventus Mati DC Leo Pada Paulo Dybala Di sisi kanan Masih Paulo Dybala Kita lihat Melakukan umpan Closing Kita lihat umpannya Sangat jelek bro ya Sayang sekali umpannya Kaki Paulo Dybala Yang kanan lemah banget sih bro ya Mira Lempiani Kepada Bless Matuidi Mario Mandzuki Kepada Aron Ramsey Melakukan sprint di Aron Ramsey Kalah duel dia Eh menang dong bro Paulo Dybala Cutback Aron Ramsey Goal Kita lihat Goal perdana dari Aron Ramsey Di seri Ali Gita Ali ini bro Mantap bro ya Di relife dia udah Udah mencetak gol ya bro ya Tapi kalau di pass ini Gue baru bisa mencetak gol Lewat Aron Ramsey Di pekan ke 13 Oke Melawan Indonesia ini bro Dan inilah Goal perdana dari Aron Ramsey Di Ventus Dan di seri A Manfaatkan umpan yang baik Dari Paulo Dybala Kita lihat cutback yang sangat luar biasa Tanpa dikontrol bro Langsung first time ya Shooting langsung Langsung membobol gawang Dari Udinese pastinya Dan kita unggul 2-0 bro Oke Masukin menit ke 54 Masih jauh nih pertandingan bro Kita jangan sampai inilah Jangan sampai Lengah nih Menghadapi Udinese Karena ini kandangnya Udinese juga bro De Paul belasang merebut bola Kita lihat Masih mencari rekatnya Pada Alessandro Kebelakang lagi Ada Wocecets nih Tapi ya Gue demen banget sih Ngelihat Juventus kemarin lawan Inter ya Sayangnya Goal air-air lalu dia anulir ya Kita lihat berbahaya Kita lihat Udinese berhasil membalas Dan memperkecil Ketinggalan Lewat siapa nih penama pemainnya Nestorovsky Nestorovsky Oke Susah sekali namanya bro ya Nestorovsky Baru denger sih Gue pemain ini Di relive ada Apa gak Gue gak tau Oke 1-2 Kita masih unggul bro Atas Udinese Tenang aja Tapi jangan sampai lengah Masih jauh bro Sekarang masih menit 60-an kayaknya 60 ya Lihat Kesalahan tadi Dari Pemain eventus Kita lihat Finishing yang cukup apik Dari Pemain Udinese Oke 1-2 Kita lihat Udinese berhasil memperkecil tinggalan Di menit 59 ya bro Oke Masih ada 30 menit Kita harus berhati-hati ini pastinya Kalau bisa kita menambah gol bro ya Biar aman posisinya Paulo Dybala Masih Paulo Dybala Kumpan ke tengah Ada De Paul Mario Mandzuki Suti Kita lihat sayang sekali lurus tadi Sutingan dari Mario Mandzuki Oke Masukin menit 80 sekarang bro ya Estrovski Dipotos aja Delmats Deli tadi baik sekali Mario Mandzuki Kepada Paulo Dybala Aduh Pelanggaran itu ya Play on Mati Deselio Upannya masih jauh Tadi kita lihat Kita ganti pangin dulu nih De Paul Kita masukin Federico Beradeschi Kita lihat kartu kuning Udah pasti banget bro ya Tackle terhadap Mario Mandzuki tadi Kita lihat Wah Keras banget mainnya Oke Federico Beradeschi Masuk Menggantikan De Paul De Paul gagal mencetak gol Melawan Mantan timnya Sema Pada barak Kita lihat Ball position kita naik bro Lo bisa lihat 47% Gak kayak dibawa Pertama kita lihat Berbahaya Kita lihat kesalahan lagi bro ya Ya ampun Nestorovski Hampir aja berhasil mencetak Gol yang kedua Untuk Udinese Untung aja masih bisa ditepis bro ya Sama oleh Wocicets nih Untung dia gak dribble bro ya Coba kalo dari dribble masuk dikit Sabaran dikit Gawat tuh bro Oke Aroram sih kita lihat Mengalami keram Mengalami keram Sepertinya Karena stamina juga udah habis bro Oke Koron untuk Udinese Mandragora Mantap main di Ventus Yang akan mengambil free kick Langsung ke tengah Berbahaya adalah Rasanya Tapi berhasil di intercept tadi Umpan dari Mandragora Sema Masih Sema Kepada Barak Kita lihat Rasanya Suti Kita lihat Berhasil ditepis lagi oleh Wocicets nih Save yang bagus Kita lihat Good save ya Wocicets nih ya Bahaya banget itu ya Rasanya lagi yang dapet ya Penyerang andalan dari Udinese Pastinya Memen asal Itali Namanya kayak nama makanan bro ya Lasanya Oke corner kick Untuk Udinese Kita lihat Udinese mendapatkan 3 corner ya Kita 0 ya Intensitas penyerangnya Luar biasa Udinese Mandragora Berbahaya kita lihat Masih Mandragora Kasema Kita lihat Corner lagi dong bro Ya ampun Kita diteken banget nih Di menit-menit akhir Bawah kedua ya Oke kita pakai Main to main aja bro Sema Kembali lagi pada Mandragora Umpan kita lihat Berbahaya kita lihat Ya ampun Kita lihat Netrosovsky bro ya Neto Netorovsky Aduh Susah banget sih namanya dah Berhasil mencetak goal Dan menyemakan kedudukan Menurut 2 sama Jadinya ampun Tinggal 2 menit lagi Kemon Eventus Die Die Oke kita masih bisa bro Anjir Itu WCCC Kenapa kelepas dah Kita lihat Umpan dari Mandragora Apalagi gak berbahaya Itu situasinya ya Sayang banget WCCC Nangkepnya gak lengket gitu bro ya Bolanya lepas Dan jatuh Ke Penyerang Udinesia ya Tadi yang mencetak goal Netorovsky Ya itulah namanya lah Baca aja sendiri Susah banget nyebutin ya Oke Tinggal 2 menit bro Ya ampun Pansi udah pemain Udinesia Maksa banget Mario Mandzuki Umpan Sisi kanan Ada Apollo Di bala Kita lihat Berhasil direbut Sema ya ampun Udah di kalah nih bro Ya Ramsi Kita lihat Berhasil merebut bola Aro Ramsi Pada Polo Dybala Serangan terakhir Polo Dybala Umpan crossing Ada Berendeski Dan goal Federico Berendeski Di menit-menit akhir Di bawah kedua Federico Berendeski Berhasil mencetak goal Dan menjadi goal kemenangan Bagi Uventus Pastinya bro Wow iya Kayaknya mantep banget Di menit 95 Itu dong bro ya Hoki banget gitu ya Aro Ramsi Berhasil merebut bola Dan Dybala Mengiripkan umpan Tepat Di Kaki Berendeski Bukan di kaki sih Dada itu ya Tahan di kontrol Eh kaki ding bro Shooting Pas banget Kaki kiri Luar biasa Federico Berendeski Juga masuk bro Eh baru masuk Maksudnya Salah ngomong terus Oke Okk masuk Menggantikan rasanya Oke kita Masuki detik-detik akhir Oke dan kita Berhasil bro Menang bro Dengan dramatis Pastinya Lewat goal dari Federico Berendeski Di Menit 95 ya 95 apa 96 tuh ya Gila Nestorovski Bahaya juga Di pemain ya Sialan 2 goal loh dia Lagi bagus kali ya Kondisinya Oke kita lihat disini Statistik pertandingan kali ini Antara Udinese vs Ventus Kita lihat Ball position Udinese menang bro 55% Kita 45% Dan Man of the match Pertandingan kali ini Adalah Mariman Zoukic bro Ternyata ya Bukan Federico Berendeski Oke siap Oke inilah Hasil pertandingan di match Match day ke-12 ya Oh di pekan ke-12 bro Bukan ke-13 Sorry Salah Verontina unggul bro Atas Lazio Dengan skor 31 Mantep banget Berisiknya menang 1-0 Atas Lece Milan unggul Atas Atalanta Dengan skor 0-2 Oke siap Mantap lah Oke Disini kita lihat Kelas main sementara Di Liga Seri A Juventus masih memimpin Dengan 28 poin Di bawahnya ada Inter Milan Yang selalu membutuhi Dengan 27 poin bro Jadi beda 1 poin aja Jadi kalau kita kalah Dalam satu pertandingan aja Udah pasti bakalan digantiin ya Di posisi pertamanya Sama Inter ya Dengan contohnya Inter bisa seri Ataupun menang lah Oke Kita menang dramatis banget bro Atas Udinese Gol hoki banget itu Oke dan kita bakalan melanjutkan Liga Champion Di penyisian grup ini Melawan Slavia Praha Di kandang Juventus Yaitu Allian Stadium Dan ini menurut gue Bukan pertandingan yang penting Karena kita udah Dipastikan bakalan lolos Ke Fase knockout ya Di UCL ini Jadi Kita akan memainkan Beberapa pemain yang Apa yang Jarang dimainin Seperti ada Bentakur Kita lihat Bukan jarang sih Jadi kita bakalan melakukan Rotasi lah intinya gitu Danilo kita mainin Di sisi kanan Siapa lagi Polo Dybala mungkin Oke Berladeschi main Sama Polo Dybala Di posisi Winger ya bro ya Tapi Polo Dybala disini Gue jadikan Second striker Pastinya Oke Ronaldo main Ronaldo kita ngincar Goal aja ya Biar Ronaldo Ronaldo bisa jadi top scorer Pastinya Di UCL Biasa mati ini Oke Gue mainin di Sisi kiri Ini Bagus juga Ratingnya 80 Dia menjadi left pick Pastinya Jadi ini Bakalan Kayak Juventus di UCL kemarin Menghadapi Apa Menghadapi Bayer Leverkusen ya Jadi kan Ditaruh di Left pick ya Si Biasa mati itu Oke Danilah pertandingan Di WFA Champions League Di group stage ya Juventus menghadapi Slavia Praha Mungkin ini Bakalan menjadi Pertandingan yang penting ya Bagi Slavia Praha Dan mereka Bakalan lebih ngotot Mainnya pastinya Karena Slavia Praha ini Pasti membutuhkan point Tapi gue gak tau Apakah Di group kita ini Di posisi keduanya Udah Juga dipastikan lolos Jadi Jaraknya gak Terlalu jauh ya Antara posisi 2 dan 3 Gak tau Gue lupa Tapi Bisa dipastikan banget Slavia Praha Bakalan lebih ngotot mainnya Karena Mereka Pasti butuh point ya Untuk memperebutkan Posisi kedua ya Mungkin Itu mungkin Itu mungkin Kalau Antara 2 dan 3 nya Gak terlalu jauh bro Kita satu grup sama Siapa ya Tottenham buka Tottenham bukan sih Lupa gue Buffon main dong bro Mantap Dan inilah formasi dari Ventus Lo bisa liat Formasi yang gue pake Masih sama 4-4-1-2-3 Disini gue Memainkan Bentakur Untuk menjadi Menjadi pemain Tengah DMF ya Mengatakan peran dari Mira Lempianik Yang gue Yang gue istirahatin di pertandingan kali ini Ya bro Karena Ini bukan pertandingan yang krusial Menurut gue Karena kita udah lolos di Grup State UCL ini Oke deh Inilah Danilo Yang Di bulan Januari ini Akan pergi Ke Arsenal Ya bro Oke Kiko ke bawah pertama Telah dimulai Bola untuk Ventus Kita liat Danilo Empat di kiri Ada Blaz Matuidi Masih Blaz Matuidi Cepat sekali dia Pada Ramsey Berada SC Pada Danilo Polo Dibala lagi Umpan crossing Kita liat Masih dapet digagalkan Tadi oleh Back dari Slavia Praha Oke Lemparan ke dalam Untuk Ventus Blaz Matuidi Arro Ramsey Kepada Polo Dibala Danilo Shooting Danilo Kita liat Sayang sekali Shootingnya Masih lemah bro ya Bukan lemah sih Aranya Kurang Bagus tuh ya Maksudnya Agak Pojokan dikit Merecan Kepada Bentakur Polo Dibala Masih mencari celah Merecan Kita mengurung pertahanan dari Slavia Praha nih bro Blaz Matuidi Kita liat Umpan crossing Dapat dihalo lagi bro Dan koron untuk Ventus Masuknya menit Ke 18 ya bro ya Polo Dibala Angkat ke tengah Ada Arro Ramsey tadi Danilo Kita liat Gagal tadi Blaz Matuidi Pada Polo Dibala Masih Polo Dibala Pada Merecan Merecan Umpan Kita liat Federico Berredeski Sayang sekali Kita liat Sundulannya Masih Melambung Tadi ya bro Ya ampun Gawang udah kosong Itu bro ya Itu 99% Maksudnya bisa menjadi goal Pastinya ya Kita liat Sayang sekali Sepatan emas tadi Dimiliki oleh Federico Berredeski Oke kita liat Ball position Jauh bro 61% Slavia Praha Cuma 39% Lihat Umat robosan Berbayar Skoda Kita liat Berhasil di tepi Soal legend Luigi Buffon Keeper veteran Dari Ventus Bentakur Kepada M.R.I.C.A.N. Polo Dibala Di sisi kiri Cristiano Ronaldo Sayang sekali Dan pertandingan Bahwa pertama Telah usai bro Pendukan kosong-kosong Antara Juventus Versus Slavia Praha Di lanjutan Group State UEFA Champions League Oke dan inilah Statistik pertandingan Bahwa pertama Lu bisa liat Ini ball position Kita kalah bro ya 43% Slavia Praha 57% bro Oke disini Kita liat Benta Akur Aron Ramsey Naik semua ya Emre Can Pokoknya Pemain ini Tengah kita Kondisinya udah lagi Top-top banget ya Jadi kita gak usah Melakukan pergantian pemain ini Pastinya Dan pertandingan Bahwa kedua Telah dimulai bro ya Belum bawalah Untuk Slavia Praha Kita liat Apakah Juventus Bisa pencetak gol Di bahwa kedua ini Kita liat aja ntar Holless Kita liat Umpan ke depan Ada Emre Can Polo Dibala Stanchiwa Namanya susah banget ya Aron Ramsey Umpan ke depan Ronaldo Kita liat gagal tadi Masih bisa ditercep oleh Pemain ini Belakang dari Slavia Praha Oke Masukin menit 60 Kedulukan masih kosong-kosong bro Oke Kita bakalan Melakukan pergantian Pemain pastinya Siapa Masih bagus semua sih Ntar ajalah Bola posisi Jauh banget bro Slavia Praha Mengawasai bola banget Ngotot juga di Mainnya pastinya Holless kita liat Kembali ke belakang Kita liat dengan sabar Slavia Praha Memainkan bola di Lintengah Berbahaya sekarang Sudah sampai depan Shooting Kita liat Kita kebobolan dong bro Parah Skoda bro ya Berhasil mencetak gol Di menit ke 62 Oke Siap Ya kan Lihat Beda tuh Permainan Slavia Praha bro Lebih ngotot pasti Karena mereka ini Pasti memerlukan poin ya Untuk melanjutkan Di Liga Champion ini Gila dong Itu dua orang Jaga gak ada yang kena dong Itu Danilo sama Giorgio Cellini ya Lihat Touch football Kita liat Itu ada Cellini Danilo mau nutup Terlambat bro ya Ampun Cellini juga Tumben banget Gapang dilewatin Oke 0-1 Untuk keunggulan Slavia Praha Skoda berhasil mencetak gol Di menit ke 61 ya Oke Polo Dybala Kepada Blas Matuidi Yang kita jadikan Left back bro Aramsi Aramsi Kepada Ronaldo Ronaldo Suti Ronaldo Dan gol Kita liat Cristiano Ronaldo Berhasil menyamakan pendukan Di menit ke 65 Terliat luar biasa Wow Mantap bro ya Kita liat Cepet banget Kita balasnya bro ya Mudah banget itu Tinggal Mutar badan Shooting aja langsung bro ya Kemudian kan kaki kiri Itu Ronaldo ya Gila Finishing Ronaldo Oke banget bro Mudah banget itu Pencetak gol Lihat Dipres Malah dia lolos bro ya Langsung shooting Tidak bisa dibendung Tenangan dari Ketan Ronaldo Kita liat Ciri as Gaya dari Ronaldo Siuuu Mantap Oke Lumayan lah Menambah Pudi-pudi dari Ronaldo Pastinya Siapa tau aja Bisa jadi pemain terbaik Eropa Biar ngalahin saingannya Yaitu Lionel Messi Pastinya Duh pemain itu luar biasa bro ya Gak ada yang bisa ngalahin tuh Duh pemain itu Belum ada ya Pemain yang Maksudnya Karirnya bisa lama gitu ya Apalagi Posisinya Riscan ya Tua sedikit Udah gak kepake Posisinya striker bro Striker itu Agak tua dikit Dan melambat dikit Biasanya Udah Gak kepake ya Tapi Ronaldo Sama Messi Masih oke banget Mantap lah Apalagi Ronaldo ya Dengan fisiknya yang Fisiknya bagus gitu ya Karena Ronaldo ini sering Melakukan ekstra latihan Pastinya Untuk menjaga kondisi badannya Kita liat Hauless Masih hauless Kita liat Berbahaya Uh untung ada Emrechan dong Celini Ya ampun Tenang tenang Masukin menit 8-5 5 menit lagi bro Kayaknya kita hauless aja nih Mainnya bro Danilo Kedepan Bentakur Kepada Emrechan Kita liat Ya ampun Emrechan Lama banget dah Emrechan agak lambat bro Kadang-kadang ya Bagus nih dia buat DMF Lihat berbahaya Setancu Masih setancu Empat crossing Kita liat Oke corner Untuk Slavia Praha Corner untuk Slavia Praha Oke betakur kita Masih ngotot aja bro Oke dan bahwa kedua Telah selesai bro Dan kedukaan sesama Antara Juventus dan Slavia Praha Berbagi angka satu ya Di lanjutan UEFA Champions League ini Lihat ya Gak apa-apa lah ya Soalnya kita udah pasti banget bakal lolos bro ya Di UCL ini Jadi Ngantai lah Tapi bukannya berarti gue mainnya gak serius gitu ya Ya Slavia Praha nya juga bagus di pertandingan kali ini ya Sangat menekan permainannya Ngotot banget loh Dan kita liat Skoda menjadi man of the match di pertandingan kali ini Antara Juventus versus Slavia Praha Oke kita lanjut aja Dan kita liat disini Match di kelima dari Liga Champion Pertandingan lainnya Yang menarik gak nih ya Sotardone 4-2 Lawan Dinamo Zagreb Porto kalah bro Sama Tottenham Oh kita sama Tottenham ya Jadi kita Tottenham Porto sama Slavia Praha bro Jadi Bisa diprediksikan bahwa bakalan Yang lolos tuh Tottenham sama Juventus ya Liverpool unggul 1-0 atas Young Boys Biar Leverkusen Napoli Seri bro Sesama Ajax unggul 3-1 atas Klub Brugge Oke Dan inilah kelas main sementara Di Liga UEFA Champions League Di grup A Ada Liverpool Sama Napoli Di posisi 1-2 bro Ini udah dipastikan lagi Bakalan lolos di grup A Grup B ada Ajax Dan Inter Wah ini masih seru bro ya Klub Brugge Nilainya 5 Zenit 5 Inter 7 Wah Masih bisa lolos tuh 3 tim itu Dan di grup C ada PSG dan Arsenal Oke ini udah dipastikan juga PSG dan Arsenal Melaju ke bawah berikutnya Di grup D Ada City Dan siapa tadi ya Di grup E ada Saktar Dunej dan Real Madrid Bro Oh dia juga masih bisa lolos Ini masih ketat bro Bruce C. Dortmund juga masih bisa lolos Ntar 3 tim itu Di grup F ada Galatasaray dan Chelsea ya Oh Chelsea saya ingin sama Benfica belum Belum tentu lolos tuh Chelsea ya Gila Tumben ya Di grup G ada Juventus dan Tottenham Udah pasti dua tim ini bakalan lolos Juventus dan Tottenham Di grup H ini Di grup H ada Atletico Madrid Sama siapa tadi Cepet banget deh Oke lo baca aja itu sendiri ya Males bacainya juga Banyak bener Oke dan di next pertandingannya Di match di pekan ke-13 ya Kita akan menghadapi Cagari bro Di Allen Stadium Oke Gak ada apa-apa lagi Ronald lo beat traffic Enggak lah Ronald lo gak bakalan gue jual lah Looking forward to the match against Cagari Oke Kita ke negotiation dulu Kita ke my team Gemiral diminati oleh Real Betis nih Udah pasti gue end Gue ingin mempertahankan Demiral Bakalan gue jadiin Back masa depan Juventus nantinya Walaupun disini Gue bakalan nincersatu back lagi Yaitu Back dari Genoa Yaitu si Christian Romero ya Itu juga Di reliefnya Dia adalah mantan pemain Juventus aslinya Tapi dipinggirin ke Genoa bro Tadi Udah pasti kita Reject ya Ronaldo diminati oleh Siapa tadi Real Madrid kalau gak salah ya Eh Bayer Munchen Ronaldo diminati Bayer Munchen Udah pasti kita reject Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Thanks for watching Jangan lupa Comment Like And subscribe Bye bye Ciao Bianco 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 Terima kasih telah menonton!